selamat menikmati selamat menikmati bahas nih gak banyak sih tapi yaudah jadi hello, welcome back with me and my Victor S and we are the earth all summer and after all I'll keep you all summer and after all oke guys jadi ini gue lagi rayanin motor sebenernya jadi mendadak juga ya jadi gue bingung, bentar bentar dari mana ya oke kita mulai dulu yang dirubah yang kemaren di omongin Alvin pas roasting motor gue berarti oke pertama yang penting banget yang cukup menguras kantong ini gue ingin si bensin lebih enak sekarang taiga ini gue ganti tutup-tutup tangki taiga berhubung kemaren si Alvin nyuruh taiga gue beli langsung taiga terus kemaren gue nanya juga kan bagus ember apa enggak akhirnya gue emberin nih ala-ala Victor S benernya gue bikin oren terus mesin gue kemaren refresh refresh mesin semua terus yang karena untuk exhaust portnya itu gue porting itu doang sih jadi suaranya lebih enak aja cuman kalo kayak karbu kemaren gue cobain pake 28 kurang enak karena ya mesin masih standar cuman di refresh doang jadi gue tetep pake karbu standar cuman mungkin nanti gue pengen pake karbu 28 aja sih ya 28 cukup yah itu oke buat sisanya sih paling ya experience bawa motornya karna ya show baru terus rem baru kalau ya kampas, kampas nanti gue gantiin doang sih walaupun ntar kaliper gue ganti nih kaliper kayaknya gue nanti mau pake nih scene 4P, 2P Cuman gue ganti kapasnya dulu Kemarin enak banget motornya Langsung nge-rem apa segala macem Reboundnya enak banget Terus paling gue nambah ini nih Cover rantai nih gue tambah Jadi gak kotor ke luar Sisanya sih ya Motornya jadi baret-baret aja sih Jangan kotor Ini baret Ini kena selang rem baret Terus Untuk QTT Selama gue pake Radiatornya nih Ini gue baru pake jalan tadi Rada jauh Gue pegang gak apa-apa Gak panas sama sekali Ini gambotnya bener ya Jadi enak banget Ini enak banget Si QTT ini Jadi ini kan Ada yang bilang Biprofiller Apalah segala Cuman Menurut gue sama-sama aja lah Dingin-dingin juga gitu Jadi oke Kemarin gue juga udah cobain Bawa motornya sampe kuningan Tapi gak difoto si kamretnya kita Itu enak banget Motornya gak ada masalah sama sekali Terus Untuk nolpot nih RS1 Taiga Ini udah pas banget Gue suka banget suaranya Enak banget Jadi Gak nyesel lah ya Beli ini Terus perlek juga aman Kemarin hajar-hajar lubang gitu Kuat banget nih Perlek CB150 Dan kemarin ada yang nanya Caranya bikin ini Bolt on ya Jadi gue sekalian jelasin Ini pertama Buat depan nih Cuman cukup ganti Si bearing rodanya itu Pake yang Ukurannya disamain sama ini Terus kalo ini Si speedometer emang gak jalan Jadi ya Cuman gue lagi nyari Gearboxnya si CB150 Mudah-mudahan Nanti gue mau coba Supaya si speedometer jalan Kalo sekarang Gak jalan Jadi gue cuman yang jalan tuh RPM doang Sama indikator tengah ini Sama bensin pokoknya Yang kiri sini Gak jalan sama sekali Buat di belakang Ganti nap gear doang Nanti nap gear Nap gear ini Nap gearnya gue pake CB150 Sama si busing-busingnya Tetep diganti Itu dikecilin dikit doang Jadi Pelaknya sih gak usah Dibubut sama sekali Pelak gak dibubut sama sekali Cuman ganti-ganti Si Dia punya Apa tuh Baring ya Baring atau apa sih Busing rodanya Itu diganti Sama nap gearnya Harus pake yang CB150 Penyakitnya Di Cerbon kemarin Gak ada yang jual Ukuran 42 Jadi ini gue pake 45 Kegedean sih ini Gear belakang kegedean Gue pengen cari yang 42 Nanti kalo di Cerbon gak ada Nanti gue pengen Cari di online aja lagi deh Balik lagi ke Gak kayak online Ini penyakitnya Jadi kayak Di atasnya Apa Rasionya kayak cepet banget Ganti gigi Gak kurang panjang napasnya Menurut gue Jadi Ganti giginya cepet banget Atau emang motornya kenceng Bentar lah Sombong amat Gak kenceng gila Jadi Itu aja sih Nap gear yang pengen gue ganti Terus Pada setuju gak nih Gue karbon-karbonin Gue masih galau banget nih Gue seneng banget Karena hitam Ketemu ininya Ketemu pelaknya Gue udah suka Dan pelak ada yang bilang putih ya Kemarin pelaknya di set putih Gue Seneng begini sih Gue emang anaknya monokrom banget ya Kalo gak putih ya Gue mendingan silver Sebenernya gue udah seneng Hitam pelak Kecuali nanti Ganti daichi mungkin putih gitu Terus Sisanya sih buat Yang gak enaknya Paling jog nih Gue salah papas Ini jog gue nanti Mau benerin papasannya Sama Jangan pake hand grip Standar ninja guys Sakit banget nih Liat gak Merah semua Ini gue abis riding nih Merah Ini tuh karena Gak tau Gue nih kayak Senggal terapi Lo tau gak sih Yang bintik-bintik itu Yang gue pijetin kaki Nah Itu tuh sama gitu Jadi mungkin nanti gue mau pake Ariete Apakah Akosato ya Kemarin gue pegang-pegang Enak sih Nanti mau gue ganti Ini tepin kalo si Bandul handle-nya nih Bandul si Hand grip-nya gue gak ganti Tetep standar aja Oke Cuman ini ya nih Hand grip sakit banget Sumpah gue gak bohong Sakit banget Gitu Terus buat lampu depan nih Nanti gue pengen ganti Daymaker Kayanya Cuman kalian komen lagi di bawah Gue masih galau banget Daymaker apa enggak Karena nih lampunya sebenernya Sekarang clean banget Gue udah ganti Bawah lamanya LED juga sih Udah cukup terang Cuman gue kemarin Liat-liat ya Daymaker Ininya oranye Keren banget sih Gue liat di Instagram Jadi Gue lagi galauin itu aja sih Daymaker Caliper kayaknya Gue udah fix Pake disin aja Gak usah berenbo Mahal banget Terus sama jok nih Gue mau benerin Sama hand grip Nextnya itu Nanti gue update lagi Riding positionnya gimana Oh iya sama ini Selahan gue ganti Jadi udah Kunci Tuh ada bunyinya Jadi selahnya udah gak Ceplak gitu Itu doang sih Terus Gue galau lagi ini nih Cover mesin Gue kasihan standar ya Cuman gue kemarin Liat ada yang karbon gitu Karbon Nah gue kepikiran Karena ini udah taiga Taiga Nanti gue enggak Ini nih Kayaknya gue nyerah deh Unterbone aja biarin Tapi yang penting taiga gitu Ini misalnya Unterbone gue ganti taiga Nah ininya gue pengen karbon Terus kesananya taiga gitu Menurut kalian alay gak sih Gue gak ngerti juga Jadi ya Gue galau ini Karbon Gue pengen karbon Tapi gak tulisannya kawasaki Gue ganti gitu Kayaknya lebih Lucu aja ya Lucu Terus kalau blok atas Gue gak akan jadi Ganti PDK Gold Karena ya Setelah ini gue udah ada Inceran motor lain Jadi kayaknya ini Setelah ganti rem Ini step gue galau lah Step gue gak tau Bentar kalau duit lebih Gue belilah Tega Setelah ganti rem Hand grip Sama jok Motor ini cukup dulu Paling gak karbon-karbon Ya itu Emang kita buat produksi penjualan juga Gitu ya Nanti karbon-karbon Kalian mau order Bisa banget Carbon Ninja Langsung Dem aja harus motokkan Itu bisa banget Carbon Ninja Kita udah ready Tapi Kayaknya paling ya Nanti gue rapin-rapin yang baret Terus udah deh Motornya udah cukup dulu Karena gue udah ada Interan lain Yang pasti Honda 2 tang Gitu Guain aja Oke Jadi Entah kenapa pun Gue jadi Alvin aja sampe bingung Kak Gita sampe bingung ya Kayak merennya Kok gue jadi seneng Naik motornya gitu Kayaknya Ini motor enak banget guys Sumpah Karena buat kalian yang pake Ninja Air Kalau pake Stang Pilih Stang yang batang deh Karena kalau menurut gue ya Dengan postur tubuh gue Kalau pake Stang jepit Itu pegel gitu Gini Kalau Stang batang Jadi gue kemarin kekuningan Gak ada capek-capeknya guys Yang capek itu pantat doang Karena Ini jok gue salah Salah mafas Jadi belas ini tuh tajem gitu Jadi rada sakit disini doang Tapi Overall semua enak Semua motor enak Ready position enak banget Jadi ya Yang dari roastingan Alvin Juga gue ada yang gue lakuin Tutup kepentingi Taiga Jadi PR gue ya Udah berkurang sedikit deh Gitu Karena kemarin emang Tutup laki gue salah banget belinya Mau hemat malah Jadi kerja 2 kali Itu yang kalian juga harus hati-hati Kalau kalian modif motor Misalnya udah punya konsep Sebelum bisa kebeli barang Yang kalian mau Mendingan gue usah diganti dulu Karena ya barang standar pun Bisa dipake gitu Kalau enggak ya Kayak gue Dua kali kerja Penalpot dua kali kerja Tutup tangki dua kali kerja Rem dua kali kerja Ya kalau rem Kampas doang lah Enggak masalah Buat keamanan kan Cuman Better langsung gitu Daripada kalian beli Yaudah lah Merk yang biasa dulu Terus nanti ganti lagi Itu merek yang biasa itu Tunggu gak bisa dijual gitu Dijual pun Udah setengah harganya Jadi kalian kayak Beli barang itu Ditambahin barang yang Kalian Asal beli dulu Kalau gue gitu Kayak ini nih Selang rem juga Gue nyesel Kayak Abis nitride sendirian Muter-muter foto-foto Keliling kota Itu Gila gue bahagia banget Ngebahin Akhirnya Gue punya motor build Yang bisa gue banggain Maksudnya Bukannya gue bilang Ini motor keren Cuman maksudnya Gue sih udah pede gitu Bawanya Karena Ya gue udah dua banget Motornya Jadi ini Kalau kalian bisa liat Motor-kotor ya Karena gue pake Bukan yang gue diemin Jadi Senang aja Jadi buat kalian Poster tubuh kayak gue Ninja Air Confirm Enak banget Yang seteng batang Oke Jadi mungkin Itu ada topik Kalian boleh cek Instagramnya Earth Industry Udah keluar lagi baju baru Udah ada 3 Udah ada 3 bulan ini Jangan lupa juga Cek tujuan Instagram kita Linknya ada disini Buat yang Mau liat-liat Project motor kayak gini Masa aja foto keren Gue juga baru upload nih fotonya Motor gue Kemarin gue foto-foto Isang malem-malem Pake hape sih Tapi oke lah Terus Buat Kalian Jangan lupa juga subscribe Dan komen Buat yang mau Modifin Motor gratis Doain aja Pokoknya Subscriber kita tambah gede Kita juga pasti bakal Kepikiran buat Modifin motor gratis Jadi Jadi bantu subscribe aja Bantu komen Bantu like Pokoknya bantu Kita buat Bisa lebih Keep in touch Sama kalian Jadi mungkin Sudah topik Beli dulu Ini ninja gue Thank you for watching And be the best on earth See you guys Sub indo by broth3rmax